Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pecinta Lebah dan Terguna Masih bersama Channel Lebah Irogati Ini adalah Kelanceng jenis Dress Cherry Yang mana Ciri-ciri yang menonjol Yaitu Dari corongnya Ini Corongnya besar Ini sebetulnya masih keluarga Dari Kelanceng Lebisep Cuma Corong lebih besar Ini dalam bambu Nanti ini akan saya pindahkan Dalam setup Mini topping Dan ini kemarin Satu bulan yang lalu Sudah saya belah Untuk saya ambil madunya Dan nanti Akan kita lihat Bagaimana madunya Sudah banyak atau belum Kalau sudah Ya Kita panen juga Dan Akan saya pindah di setup Mini topping Agar produksinya Masih Mari kita ikuti Jenis Kelanceng atau Tetra Gunurat Dress Cherry Ini Memiliki Corong Yang lebar Dan lunak Teman-teman Ini Juga Mulai menyerang Saya Galak Juga Ternyata Ini Lebar Corong Kalau Saya Ukur Kurang Lebih Sudah Selebar Dua Jari Golnya Juga Lumayan Aktif Inilah Setup Mini toppingnya Atau Calon rumah Barunya Sea Trap Cherry Saya Cat Marna Marni Dengan Cat Pelapis Antibocor Supaya Air Tidak Tembus Gimana Kalah Kalau Kena Air Hujan Dan Yang Pastinya Tetap Indah Untuk Dipandang Ayo Kita Mulai Saja Untuk Membuka Bambunya Ini Mudah Karena Sudah Pernah Saya Buka Satu Bulan Yang Lalu Dan Kita Mulai Untuk Pemindahan Golonya Terlihat Madunya Juga Mulai Banyak Cuman Untuk Telur Masih Sedikit Tapi Tak Apapalah Untuk Pemindahan Kita Mulai Dari Propolis Atau Anten Anten Kita Ambil Dulu Untuk Kita Letakkan Di Bagian Bawah Disetup Atau Sebagai Alas Telur Telurnya Bagi Teman Teman Yang Baru Mambut Ke Channel Bayu Rokati Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Dengan Bicara Like Comment Share Dan Subscribe Juga Nyalakan Tumpu Lonceng Agar Selalu Mendapat Notifikasi Dari Video Terbaru Yang Saya Apun Dan Bagi Yang Sudah Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Mari Kita Lanjut Untuk Pemindahan Koloni Ke Setup Mini Topping Ini Madu Saya Ambil Dari Bumbu Atau Rumah Bambu Untuk Plancher Jenis Ini Atau Tetra Condolat Draft Cherry Ini Memang Begul Daripada Macam Jenis Navision Baik Dari Seki Ukuran Tubuh Maupun Dalam Mengunturkan Madu Kebetulan Ratu Bersembunyi Di Sela-sela Kantong Madu Dan Di Boller Ini Terlihat Lebih Besar Dan Lebih Genduk Ratu Kita Taruh Dalam Stub Campur Dengan Telurnya Untuk Madu Kita Taruh Di Dalam Topping Dikarenakan Telur Juga Masih Sedikit Dan Ini Musim Penghujan Atau Musim Pacek Sebagai Setok Sumber Makan Dan Juga Bertujuan Agar Produksi Madu Ditopeng Nantinya Kemudian Telur Yang Tersisa Di Dalam Bambu Kita Masukkan Semua Kedalam Stub Baik Telur Yang Masih Muda Maupun Telur Yang Tua Muya selamat menikmati jika lo sudah selesai teman-teman dan semua sudah masuk kita rakit kembali topeng dan tutup atapnya sesuai dengan desainnya dan jangan lupa untuk corongnya kita iris pelan-pelan jangan sampai rusak untuk kita tempelkan di setup atau di rumah barunya agar si dress cherry ini gampang mengenali tempat barunya dan tambah keren setupnya karena terlihat corong yang lebar betul kan teman-teman tambah keren nah ini terlihat si dress cherry mulai mengenali rumah barunya semoga saja betah dan kerasan juga produksinya menjadi maksimal terima kasih teman-teman telah mengikuti video dari channel ini semoga bermanfaat dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh